Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara saat eduh pada pagi hari ini. Untuk mengawali saat eduh ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh bersaat eduh di hadapanmu, kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu, kiranya Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-4, dan ayat yang ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugrahkannya pada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Kekasih Tuhan, judul sharing kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur. Kekasih Tuhan, mengucap syukur itu merupakan ciri dari orang yang hidup di dalam kelimpahan kasih karunianya. Dan juga merupakan ciri seorang yang takut akan Tuhan, dan orang yang berhikmat dan berakal budi. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Rasul Paulus itu adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang berhikmat dan berakal budi. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, Rasul Paulus memberikan suatu teladan bahwa di dalam hidupnya, dia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunianya yang begitu besar di dalam hidupnya, juga kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan yang dilakukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan menganugerahkan kasih karunianya yang begitu besar kepada jemaat yang ada di dalam di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak semua orang percaya untuk tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Alasannya mengapa harus mengucap syukur kepada Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang kelima tadi mengatakan, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Inilah alasannya mengapa kita harus mengucap syukur, karena di dalam dia, di dalam Yesus Kristus ya, kita semua telah menjadi kaya di dalam segala hal, di dalam perkataan, di dalam pengetahuan, kita akan terus menjadi kaya. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur di dalam hidup kita, baik itu di dalam suka maupun duka. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ini adalah teladan kehidupan yang baik. Seringkali kalau kita lihat dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat ini, memang setiap saat selalu mengucap syukur kepada Tuhan, seringkali ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan itu, karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena perbuatan Tuhan yang besar yang dilakukan untuk jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kebersamaan kita, sebagai orang-orang percaya, kita harus melihat bagaimana kehidupan saudara-saudara kita seiman, kalau melihat saudara-saudara kita seiman dalam hal-hal yang menyusahkan, atau dalam hal-hal yang keliru di dalam menjalani kehidupannya, kita juga perlu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya, untuk menolong, membebas dan menunjukkan bagi saudara-saudara kita untuk kejalan kebenaran. Tetapi kalau kita melihat bahwa saudara-saudara kita seiman diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan di dalam kehidupannya, marilah kita teriru seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita tidak perlu iri hati terhadap saudara-saudara kita seiman, tetapi marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Dengan demikian, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kasih karunianya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan selalu memberikan hikmat yang terbaik bagi kita untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, marilah kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberikan teladan yang baik bagi kami melalui kehidupan Rasul Paulus, biarlah kami yang merasakan atau hidup di dalam kelimpahan kasih karuniamu, juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan atas berkat firmanmu ini, biarlah kami di hari-hari yang akan datang hidup kami semakin sempurna dan semakin berkenan di hadapanmu. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat terduh ini, kiranya damai sejahtera Allah Bapak, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Rol Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.